Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan salam sejahtera bagi kita semua Selamat bergabung di Likam Podcast Di sesi kali ini saya akan berbincang hangat dengan narasumber yang luar biasa sekali Dimana beliau merupakan seorang mitra yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum UKM Likam Uyin Bandung Selain itu, beliau juga merupakan owner dari borbil.id Langsung aja saya sapa, halo Kang Fahmi Apa kabar nih Kang Fahmi? Oke, halo semuanya Untuk kabar, Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya Dalam keadaan baik gitu Nah ini untuk ibu moderatarnya sendiri Untuk kabarnya gimana nih kira-kira nih? Wah-wah, sebelumnya saya kaget banget sih denger suara Kang Fahmi yang sangat menggebu-gebu Semangatnya sampai kerasa kesini loh Kang Fahmi mantap sekali, luar biasa Oke, oke, oke Kalau misalkan bicara mengenai semangatnya emang itu harus ya Kita harus tetap semangat gitu Walaupun dalam situasi dan kondisi apapun kita ya Jiwa semangat ya emang harus tetap ada gitu Kita jangan mengeluh gitu ya Intinya ya kita itu harus tetap bersyukur Mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan gitu Tidak ada alasan kita untuk tidak mensyukuri nikmat dari Allah SWT Dengan cara apa? Ya dengan cara semangat menjalani hidup gitu ya By the way, saya juga alhamdulillah Kang Fahmi Sekarang kabarnya baik, kesehatan walafiat Dan alhamdulillah juga masih keburu mudik ya Kemarin sebelum dilarang Dan sekarang posisi lagi di rumah, lagi mudik Kalau Kang Fahmi sendiri, posisi lagi dimana nih sekarang? Oke, ini mantap ya Tehelmi gitu ini sebagai moderator udah mudik di kampung halamanya nih Apa kabar ini sekeluarga nih? Baik ya? Wah, I see, I see Setuju sih sama apa yang dikatakan oleh Kang Fahmi ya Seperti apapun situasi kita Bagaimanapun kondisi kita Semangat itu harus tetap ada Gitu ya Kang Fahmi ya Terima kasih Kang Fahmi udah mengingatkan ya Oh ya, alhamdulillah keluarga saya juga Dalam keadaan sehat walafiat Kang Fahmi Semuanya kabarnya baik Alhamdulillah Dan I am very grateful Nanti disalamin deh ya Ke keluarga Helmi Kang Fahmi Kalau saya ini sekarang Kebetulan masih stay di Bandung sih Posisi di Bandung gitu ya Masih menjalani bisnis juga gitu di Bandung Kalau misalkan untuk mudik Kebetulan saya juga ada kampung halaman Ya kalau mudik mungkin sekarang Bukan enggak ya Tapi depending kayaknya Kita disini hari raya di Bandung terlebih dahulu Nanti kita mudiknya pas tanggal Tiga atau empat syawal gitu Sekalian hawalan keluarga gitu Jadi nanti kita kumpul-kumpul keluarganya pas Tanggal tiga Syawal kesanalah gitu Seperti itu Nah jadi di sharing session kali ini Saya bakalan sedikit berbincang nih Dengan Kang Fahmi Mengenai kegiatan apa saja sih Yang menjadi rutinitas Kang Fahmi Pada saat ini Kemudian Bagaimana sih Perkembangan dari bisnis yang Kang Fahmi Terjalankan saat ini Apa saja sih tips and triknya Seperti itu Tapi sebelumnya Saya ingin bertanya nih Kang Sebenarnya Sejak kapan sih Kang Fahmi mulai tertarik Untuk terjun ke dunia bisnis gitu Kemudian apa yang menjadi motivasi Kang Fahmi untuk memulai berbisnis Oke oke siap ya Nanti sampaikan ya salamnya ya Jangan lupa ya Oke baik Bismillah Nah mungkin ini Saya mulai cerita mungkin ya sekarang ya Siap 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 Mulai dari mana sih tadi pertanyaannya tuh Oh mulai dari kegiatan sekarang Ngapain aja sih gitu ya Nah jadi kegiatan sekarang Selain kuliah Karena saya juga masih kuliah ya Dikarenakan sekarang kuliahnya daring gitu Jadi ya Saya sibuknya sibuk kuliah daring Ngerjain tugas dan lain sebagainya Selain itu juga ya Saya bisnis juga gitu Seperti itu Nah terus perjalanan bisnis Mengenai perjalanan bisnis saya nih Sebenarnya dari Kecil juga saya sudah Suka yang namanya berjualan sih Berniaga gitu Mulai dari SD, SMP, SMA gitu ya Itu ya Gimana ya Kayaknya kalau misalkan saya gak jualan Asa gimana gitu ya Soalnya Seru aja gitu Selain buat Nambah Penghasilan gitu ya Bisa ngebantu dalam Saat segi finansial Ya Hobi aja gitu Suka aja dalam Dunia berjualan itu gitu Mulai dari SD Kalau misalkan SD, SMP, SMA itu Ya saya berjualannya Belum fokus di Salah satu bidang Atau produk gitu ya Jadi waktu itu Kalau misalkan ada peluang Yang bisa saya hasilkan Ya Saya Jual gitu Kayak gitu Misalkan waktu SD nih Kan Ya waktu SD mah Anak-anak gitu kan Ya suka main-main gitu Misalkan kalau di kampung Kan saya SD nya di kampung gitu Suka jual Kalau misalkan lagi musim Apa ya Musim tembak-tembakan Yang dari kayu tuh Nah Saya buat tuh Buat sendiri Buat yang banyak Tembakan-tembakan dari kayu Terus saya jual Ke anak-anak Seperti itulah Kalau misalkan SMP Jual-jual Ini kan saya aktif Di organisasi juga ya Pas SMP itu Misalkan kalau Ada kegiatan apa gitu Organisasi ngebutuhin apa Ya Saya coba Handle lah Cari-cari gitu ya Saya jual ke mereka gitu Ah dalam hal segi kecil aja lah gitu Saya itu Ya emang suka banget gitu SMA juga Karena saya jauh dari orang tua kan Aliah itu Saya Emang Merantau gitu Pesantren di Ciamis gitu Ya Apa aja sih peluang yang saya bisa Ciptakan Ya Saya lakukan gitu Seperti Waktu Aliah itu Saya ya berjualan Pulsa Gitu ya Kayak gitu Ah pokoknya Apa aja deh gitu ya Yang penting mah Halal mungkin Halal mungkin seperti itu Nah terus Pas Setelah lulus Aliah Ya setelah lulus Aliah Karena Tadinya sih Saya tuh Mau langsung lanjutin kuliah Gitu Karena dulu kuliah Saya gak kepikiran Mau kuliah di UIN Sebenernya Saya tuh Ekspektasinya itu IPB 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 gitu Tahun pertama Saya daftar ke IPB Gak keterima Dikanakan gak keterima Ya Saya Coba Terjun Di dunia kerja Dululah gitu ya Ngelamar sana sini Dan Alhamdulillah Dapat kerjaan Tapi saya gak Lama Gitu Setelah itu Karena di Bandung itu Dulunya Apa sih ya Pertama-pertama kalinya Booming Gojek gitu Gojek Ya transportasi online Gitu ya Nah saya ikut disana Terus saya ikut Dan lumayan juga Hasilnya gitu ya Nah setelah beberapa bulan Saya ngumpulin Udah kekumpul duit Ya saya coba Beli produk Saya jualan Kembali ke habitat saya Yang awal gitu Berjualan gitu ya Seperti itu Nah ada modal ya Saya berjualan Mulai dari Jualan Baju Dulu baju anak Baju tidur Gitu ya Nah terus Di tahun berikutnya Saya daftar lagi kuliah nih Karena ya Emang saya Pengen kuliah gitu ya Tapi ya ekspektasi saya Tetap ke IPB gitu Tetap gak keterima Ke IPB Ya udah lanjut Lanjut Ini aja Lanjut bisnis gitu ya Nah tahun kedua Saya bisnis juga Berjualan Tapi Saya fokus Pemasarannya itu Di car free day Tiap Satu minggu Satu kali Yaitu di Gasibu Di Monumen Perjuangan Gitu Kalau misalkan Teman-teman yang orang Bandung Pasti tahulah Monumen Perjuangan Gasibu itu dimana Gitu ya Gedung Sate Teman-teman tau Gedung Sate kan Ya disana Nah Alhamdulillah Di tahun kedua Di car free day itu Saya memiliki Tiga lapak Tiga lapak Untuk saya berjualan Tiap minggu Walaupun berjualannya Tiap satu minggu Satu kali Itu juga Gak full day Cuma dari jam 6 Sampai jam 12 Siang Tapi lumayan loh Teman-teman Untuk penghasilannya Masya Allah ya Satu bulan Bisa melebihi UMR Bandung lah Gitu Ke JPNS Yang awal-awal malah Bisa lah Bisa tercapai Gitu ya Di Waktu Cuma berjualan Dalam satu bulan Empat kali Lumayan sih Alhamdulillah Nah Seiring berjalannya Waktu Tahun berikutnya Saya coba daftar lagi IPB Dan gak keterima Yaudah deh Saya coba daftar di UIN Dan daftar di UIN juga Gimana ya Daftar di UIN juga Saya gak Sebenernya gak niat sih Sebenernya Itu juga Pas daftarnya Daftar ujian mandiri Ujian mandiri Itu pas Sesi terakhir banget Gitu Pas mau Pendaftaran ditutup Saya coba daftar Dan saya tes Alhamdulillah Akhirnya keterima Yaudah saya kuliah aja Di UIN Nah Pas kuliah di UIN Itu saya masih berjualan Juga kan Sabtu Minggu kan libur ya Nah jadi Hari Minggunya Saya bisa dipakai Untuk jualan juga tuh Pas kuliah Sambil Berjualan Alhamdulillah Seperti itu Terus Berjalan Berjalan Alhamdulillah Dari hasil itu Ya saya udah bisa Ini mah Untuk motivasi aja ya Bisa Kebeli motor sendiri Bisa kebeli HP sendiri Beli laptop sendiri Ya dan Lain sebagainya Gitu Seperti itu Oke Langsung lanjut Slek Pas ada pandemi nih Aduh Ada pandemi Bingung juga kan Kan saya fokus Pemasarannya Cuma di Ini aja ya Di car free day Aja offline Gitu Pemasarannya Belum Belum terjun di dunia Online saya Waktu itu Pas ada pandemi Car free day Juga ditutup Ya terus Ini saya jualan Gimana gitu ya Terus saya mikir-mikir Itu sempet pakem juga Saya Soalnya kan Yang saya jual itu Kan baju Tidur Karakter gitu ya Kalau misalkan Saya pasarkan di online Tiap datang barang Itu karakternya beda-beda Dan saya harus Motoin terus-terusan Gitu Itu males banget Untuk motoin-motoinnya Jadi Saya kepikiran nih Pas waktu itu Kepikiran itu Kayak gini Kan ada sodara saya nih Sodara saya itu Memiliki toko seragam sekolah Dan toko seragam sekolahnya itu Udah gede banget Udah memiliki Tiga cabang gitu ya Nah Si produknya itu Ya emang Melimpah gitu ya Stok barangnya itu Banyak banget Nah disini saya kepikiran Kalau misalkan Baju seragam sekolah kan Gak Si modelnya itu Tetap itu-itu aja Dari tahun ke tahun Gak genti-genti Saya juga Dalam hal segi Posting-mosting Ya tinggal genti-genti Apa sih Edit-edit dikit lah Genti background Dari sebagainya gitu Untuk modelnya Ya tetap itu-itu aja Kayaknya lebih mudah deh Kalau misalkan Masarin seragam sekolah Seperti itu Nah akhirnya Mulai deh Saya coba Masarin seragam sekolah Gitu ya Lewat online Terus saya Pinjem sampel-sampel Bajunya semuanya Saya foto-fotoin Saya edit-edit Saya masukin Di Sopi Gitu ya Masuk-masukin di Sopi Nah Pas awal-awal Aduh orderan Anyep Itu beneran Anyep Gimana mau ada orderan Yang liat toko saya aja Masih dikit Gitu ya Gak dikit juga sih Kadang-menggak ada yang liat toko Sama sekali Seperti itu Nah Terus dari situ Saya tuh Ah gimana ya Caranya biar Cepat Si barang ini cepat closing Gitu ya Akhirnya saya nanya-nanya Ke Paman Kan paman jualan di Sopi juga Tapi dia lebih ke Dunia perhelman Gitu Kayak gitu Dan saya belajar sedikit demi sedikit Dan Alhamdulillah Akhirnya saya bisa juga Pertama kali Saya bisa Dapet Apa ya Dapet customer gitu ya Banyak orang yang bisa liat toko saya Saya dengan cara live Sopi gitu Gitu Kan di Sopi itu ada fitur live gitu ya Kayak live IG gitu lah Nah saya ikut disana Ikut live tiap malam Saya live Dan Alhamdulillah Banyak yang respon juga gitu teman-teman Banyak yang respon juga Dan dari situ Ya lumayan lah Closing satu hari Walaupun closingnya gak banyak Paling cuma Satu dua Satu dua Satu dua Dan Itu gak jadi masalah sih Menurut saya Buat Ningkatin rating toko aja sih Gitu kayak gitu ya Dan Alhamdulillah Alhamdulillah Seiring berjalannya waktu Saya coba pasang iklan dan lain sebagainya Dan sekarang Udah mulai berjalan gitu Mengenai bisnis saya Dan Alhamdulillah Sekarang udah star seller juga Di Sopi gitu ya Nah Untuk Apa lagi ya Penamaan Nama brand Borbil.id sendiri ya Ini udah Nanya ke Sesi ini belum ya Oke Langsung Saya jelasin dulu aja ya Mengenai nama brand saya Borbil.id Kenapa Nama Toko saya dinamain Nama Borbil Borbil itu merupakan singkatan Teman-teman Jadi Borbil itu singkatan dari Berkah order Bersama insan Yang lilah Dikarenakan Saya yang Eh saya Dikarenakan Kan saya itu Di UIN jurusan hukum ekonomi syariah juga Gimana caranya saya Memiliki bisnis Tapi Tidak melenceng dari Syariah Seperti itu Nah Jadi saya namain itu Laborbil Berkah order Bersama insan yang lilah Seperti itu Terus Apalagi ya ini ya Nanti deh Kalau selebih nyaman Bisa tanya-tanya Lagi aja Sama moderator ya Disini saya Yang ngejelasin Yang tadi Menurut tertanyakan Terlebih dahulu Mengenai Kapan pertama kali Tertarik Tertarik ya Pertama kali tertarik Dari kecil Tadi udah dijelasin Sama saya Dari kecil sebenarnya Terus Di dunia Di dunia Bisnis Apa di dunia bisnis ya Di dunia bisnis Bisa Termotivasi Terjun disana Ya emang Pas awal-awal Emang saya suka Terjun di dunia itu Termasuk Hobi juga sih Sebenernya Kayak gitu Untuk motivasi ya Untuk teman-teman Jangan Jangan Apa ya Jangan Baru aja Mulai Terus teman-teman Udah Ngeluh gitu Ngeluh sebelum Teman-teman Berjuang gitu Kayak gitu Baru aja mulai Teman-teman Udah ngeluh Jangan seperti itu Saya juga kan Pas awal-awal Emang orderan gak ada Gitu ya Orderan anyap Gitu kayak gitu Tapi kalau misalkan Kita tekunin Dan kita Terus-terusan Istiqomah gitu ya Jangan Ngeluh Terus berjuang Tetap semangat Pasti Apa yang kita lakuin itu Pasti akan ada hasilnya Seperti itu Nah Mungkin itu ya Untuk perjalanan bisnis saya Untuk selebihnya Boleh deh Tanya-tanya Sok sama moderator Sok nanti Kakan saya jawab ya Kalau misalkan Saya ngejelasin Begitu Rinci Gitu ya Aduh Saya itu bukan Tipe orang yang Suka Berbicara Tipe motivator Gitu Jadi saya gak bisa Berbicara lebih banyak Memotivasi teman-teman semua Tapi kalau misalkan Ada yang Ditanyakan Boleh deh Nanti akan saya jawab Oke lanjut ya Siap Mangga Ibu moderator Berarti Perjalanan bisnis Kang Fahmi itu Bisa dikatakan Cukup panjang juga ya Teman-teman Tadi juga dikatakan Bahwasannya Kang Fahmi Mulai pertama kali Terjun ke Dunia bisnis itu Pada usia Pada saat SD Nah berarti memang Sejak kecil Kang Fahmi itu Udah ada bibit-bibit Atau jiwa-jiwa Wira usaha Nah terkait dengan Kondisi saat ini Kang Fahmi Di situasi Di situasi real Yang terjadi di Indonesia Akhir-akhir ini Dan mungkin Sampai saat ini ya Dimana Wabah COVID-19 Adalah Sebuah dilema Yang nyata Dan sedikit Yang banyak Yang saya pahami Dan yang saya tahu Betapa dilematisnya Keputusan yang Diambil pemerintah Untuk menangani Wabah tersebut Wabah ini Wabah virus corona ini Kita mungkin Bisa saja ya Sebagai masyarakat Untuk mengontrol Persebaran corona Dalam Waktu satu Atau dua bulan Tapi Tentunya hal tersebut Mengakibatkan Harus adanya Pengorbanan Terkait Terlebih Kepada pengorbanan Kepada Perekonomian negara Perekonomian masyarakat Dimana Contohnya Banyak sekali Para pekerja Yang di PHK Kemudian para UMKM Yang harus vakum Karena adanya Wabah corona ini Nah artinya kan Gak ada pendapatan Sama sekali tuh Bahkan Tidak sedikit Juga yang Rugi Sampai harus Sampai ada yang Harus gunung tikar Nah Saya rasa Hal ini juga Berdampak ya Mungkin ke Terhadap bisnis Yang Kang Fahmi Jalani Pertanyaan saya Apa sih Yang menjadi Perubahan Apa yang Apa perubahan Yang dirasakan Oleh Kang Fahmi Terhadap bisnis Yang Kang Fahmi Jalankan Sebelum Dan setelah Adanya Wabah virus corona ini Gitu Karena kan Kang Fahmi juga Memang sudah Panjang ya Perjalanan bisnisnya Gitu Jadi saya pengen tahu Apa saja perubahan-perubahan Yang terjadi Setelah ada Virus corona ini Gitu Kemudian Kendala-kendala Apa yang Kang Fahmi Rasakan Terlebih Terhadap bisnis Kang Fahmi Yang sekarang Yang sedang Jalankan saat ini Apa saja Kendalanya Kemudian Kerugian apa saja Yang didapatkan Seperti itu Kang Fahmi Oke Sip ya Kalau misalkan Ditanya dalam hal Segi pendapatan Itu emang Benar-benar Sangat berdampak Sekali ya Khususnya Bagi kita Yang Emang Dihadapi Dengan situasi Yang serba Dadakan Kan pandemi itu Dadakannya Jadi Perekonomian itu Langsung tiba-tiba Cep Aja gitu ya Kayak yang Berubah 360 derajat Dan kita juga Karena belum ada Persiapan sebelumnya Ya Lumayan rada bingung Juga untuk Beradaptasinya Seperti itu Kalau misalkan Kondisi sebelum Dan sesudah pandemi Kalau misalkan Sebelumnya sih Mengenai bisnis saya Ya saya bilang Lancar-lancar aja Dan saya juga Berekspektasi Bahwa Misalkan Tahun depan Saya pengen Udah punya toko sendiri Terus Udah Udah di konsep Pengen ini Pengen ini Tapi setelah adanya pandemi Keinginan tersebut Kayak yang Aduh gimana Ini bisa tercapai Apa enggak Gitu ya Dikarenakan kan Bisnis saya udah Kayak yang Gak jalan gitu Setelah adanya pandemi Soalnya Produk saya juga Numpuk Gak bisa terjual Kayak gitu Tapi Ya Itu semua Gak jadi Masalah sih Karena Kalau misalkan Cuma Hanya dipikirin aja Gak direalisasikan Gak dieksekusi Ya tetap Gitu-gitu aja Gak akan Menemukan jalan keluar Jadi Walaupun Hadapi dengan situasi Seperti itu Pandemi ya Ya kita berusaha Mencari jalan keluarnya Supaya Apa ya Supaya Kita itu Masih tetap bisa hidup Gitu Dalam artian Ya supaya kita itu Masih bisa berjalan Dalam bisnis Kisah Bisnis kita gitu Gak Cukup Stop sampai disitu aja Gitu Seperti itu Kalaupun ya Misalkan Kalau misalkan Saya Saya itu orangnya Dulu Bener ya Ini jujur Jujur-jujuran ya Kalau misalkan Sebelum pandemi itu Saya orangnya Sangat boros banget Asli Boros gitu Padahal Penghasilan saya Satu bulan itu Bisa kebilang Cukup lah Lebih dari Bisa kebilang Apa ya Menapkahi Seorang Perempuan Bisa lah Gitu ya Mungkin ya Mungkin-mungkin Karena kan Saya boros gitu ya Ya uang dari Hasil saya Berjualan Dari saya Hasil saya Berbisnis Itu kemana ya Gak tau kemana gitu Karena saya itu Dalam hal segi Memanage Uang Manajemennya itu Sangat Amburadul Pisan gitu Kalau misalkan Saya tau Mau ada Pandemi Seperti ini Mungkin Dari dulu ya Dari mulai Awal saya Bisnis Maksudnya Awal saya Bisnis Pakaian gitu Mulai dari Apa sih Baju tidur itu Mungkin akan saya Kumpulkan Penghasilan saya Akan saya Kumpulkan 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 Biar Pas di masa Pandemi ini Saya tinggal Bisa meneruskan Bikin produk Sesuatu Imajinasi Yang baru Gitu Kayak gitu Tapi saya tidak Berpikir kesana Asli ini Saya gak berpikir Kedepannya Akan seperti apa Gitu Jadi tiap Kali ada Penghasilan Saya pegang uang Saya mau apa Yang ada dalam Pikiran saya Langsung beli Beli Kayak gitu ya Jadi saya juga Misalkan Kalau misalkan Ada HP baru Saya Ah mau beli lah Beli HP baru Beli Apalah gitu ya Yang saya Suka Menurut saya suka Langsung beli Beli Jadi gak dipikirkan Dulu gitu Itu yang salah Dalam diri saya Tidak bisa Memanage Dalam hal Segi Khususnya Dalam hal Segi Keuangan Tidak bisa juga Memprediksi Kedepannya Bakal seperti apa Itu yang harus Teman-teman hindari Jadi Kalau misalkan Teman-teman Berbisnis Teman-teman itu Harus memikirkan Semuanya Harus terkonsep Jadi Si uang Penghasilan Uang kita ini Itu mau Dipetakan Kemana aja Terus Ekspektasi Harapan kita Kedepannya itu Akan seperti apa Harapan-harapan Kedepannya itu Targetan-targetan Kedepannya itu Akan seperti apa Dan harus kita Siapkan dari sekarang Gitu ya Jadi Pengalaman-pengalaman Saya yang buruk Tadi Jangan sampai Ter Apa sih Ter Nama-nama 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 Jangan sampai Teman-teman Rasakan Gitu lah Intinya Seperti itu Nah Jadi Itu ya Jadi sebelum Pandemi Emang bisnis saya itu Berjalan Bisa kebilang Berjalan Lancar lah Gitu Setelah pandemi Ya Tau lah Semua orang juga Gitu ya Perekonomian Bisa kebilang Sangat Berdampak Sekali Gitu Kayak gitu Sekarang juga Saya masih bisa Merasakannya Kalau misalkan Dipikir-pikir ya Penghasilan Sekarang Saat pandemi Dan juga Sebelum pandemi Itu menurut saya Masih Besaran Penghasilan Sebelum Pandemi Gitu Kayak gitu Ya tapi Itu semua Tidak menjadi Masalah sih Harus tetap Kita jalani ya Jadi Itu mah hanya Apa sih Kalau misalkan Pengalaman-pengalaman Terdahulu Yang mungkin Kita nilai Itu sesuatu hal Yang kurang Dalam diri kita Atau salah Itu bisa Menjadi cerminan Aja lah Dalam diri kita Itu Bisa dijadikan Boomerang Sekali-kali kita tengok Ya Buat Menjadi pelajaran Buat kita Tapi kita jangan Menengok terus ke belakang Karena kalau misalkan Sepion juga nih Kalau misalkan kita Membawa kendaraan Bawa motor Kalau misalkan Kita cuma lihat Sepion aja Terus-terusan kita lihat Sepion Bakal nubruk itu Teman-teman Bakal nubruk Jadi kita harus fokus Kedepan Fokus kedepan nih Jadi yang kita Capai itu Ada di depan Bukan ada di belakang Kalau misalkan kita Fokus kedepan Sesekali ya kita Bolehlah Lihat ke belakang Takutnya Ya ada Sesuatu yang Menjadi pembelajaran Untuk kita semua Untuk bisa diperbaiki Kedepannya Seperti itu Apalagi ya Kendala Kendala yang Dirasakan Sekarang Ya Selain Kendala Pemasaran Gitu ya Karena saya Pas awalnya Emang Lebih fokus Di offline Berbau langsung Sama Konsumen Gitu Kayak gitu Kendala di awalnya Saya itu harus Bisa Cepat Beradaptasi Dengan Situasi yang ada Seperti Mempelajari Ini ya Apa sih Marketplace Langsung terjun Di dunia Online Terus langsung Memikirkan Apa sih Yang harus kita Eksekusi Biar Kita itu Bisa Terus Berjalan Kayak gitu Itu sih Yang saya Rasakan Kendala Kendalanya Ya Seperti itulah Mungkin ya Jadi Intinya mah Apa ya Kendalanya itu Dalam hal segi Pemasaran lah Mungkin ya Karena saya itu kan Awal-awalnya Emang fokusnya Di offline Terus tiba-tiba Ngedadak Serba Online Jadi ya Harus Dikebut Gitu Kayak gitu Untuk kondisinya Tadi sudah Saya paparkan Ya di awal Mungkin seperti itu Ibu moderator Terima kasih Monggo lanjut Oke oke Jadi memang Banyak sekali Perubahan-perubahan Yang terjadi Sebelum Dan setelah Adanya Covid-19 Yang berpengaruh Terhadap Bisnis Yang Kang Jalankan Nah tadi Tadi juga disebutkan Bawasannya Salah satu Kendalanya itu Mengenai Proses Pemasaran Nah dimana Pada awalnya Proses Pemasaran Kang Fahmi itu Dilakukan secara Offline Nah sekarang Tiba-tiba Harus dilakukan Secara Online Gitu kan Karena memang Saat pandemi ini Semua sistem Itu harus dilakukan Secara online Bahkan Dunia pendidikan pun Pembelajaran pun Harus dilakukan Secara online Gitu kan Nah sehingga Kang Fahmi pun Melakukan Inovasi Dalam proses Pemasaran Itu melalui Sistem online Melalui media sosial Nah Hal ini Menurut saya Sudah menunjukkan Bahwasannya Kang Fahmi Sudah Berhasil Melewati Masa sulit Masa sulit Di masa pandemi ini Terutama Terhadap Bisnis yang Kang Fahmi Jalankan Karena saya Lihat Tidak sedikit Orang yang Malah gulung tikar Ketika adanya Bisnis pandemi ini Padahal kan Masih banyak tuh Masih ada beberapa Cara Agar Bisnis mereka itu Tetap Tetap Berdiri Gitu kan Tapi Mereka malah Gulung tikar Gitu Mungkin Ya Salah satunya Ada yang Apa Kekurangan modal Atau kekurangan ide Tapi kan Saya lihat Kang Fahmi Malah bisa Memanfaatkan Situasi Daring Tersebut Di masa corona Di saat Semua layanan Harus Daring Tapi Kang Fahmi Berhasil Melakukan Inovasi tersebut Berhasil melakukan Pemanfaatan Terhadap Kondisi tersebut Gitu kan Nah selanjutnya Yang ingin saya Tanyakan Atau mungkin Bahkan teman-teman Juga ingin Tanyakan Gitu kan Terkait Tips and Trick Di saat Bisnis Kang Fahmi itu Berada di titik terendah Apa yang Kang Fahmi Lakukan Gitu Ketika saya berada Di posisi Down Aduh apa sih Yang harus saya lakukan Gitu ya Masa Saya harus Stop sampai Disini aja Gitu nya Aduh jalan keluarnya Seperti apa Jadi seperti ini teman-teman Ini bisa teman-teman Terapkan juga ya Jadi Sebenarnya ada beberapa nih Ada beberapa Yang bisa kita lakukan Ketika kita sedang Berada di posisi Down Misalnya Ketika kita sedang Bingung nih Mengenai bisnis kita Kok Seperti ini ya Coba kita Jangan terlalu Dipikirkan terlebih dahulu Tapi kita coba Tenangkan Diri kita Gitu Dengan cara apa Ya Ketika kita Misalkan Pikiran Mumet nih Terus Aduh Kumaha Gitu nya Serba dipikirin Coba kita Mencoba untuk Menenangkan Diri terlebih dahulu Dengan cara apa Misalkan Dengan cara Jalan-jalan lah Gitu Atau enggak Dengan cara berolahraga Atau enggak Apa aja deh Yang bisa Membuat Teman-teman Menjadi Lebih tenang Gitu Seperti itu Nah Dengan Dengan Menenangkan Pikiran Jadi ketika Pikiran kita sudah Tenang Dari Masalah Dan juga Keraguan yang Kita hadapi Maka Kita itu dapat Membuat Sebuah Pemikiran Yang Tenang Pula Dan kita pun Bisa kembali Memiliki Kekuatan Untuk Menjalani Bisnis Dan Merasa yakin Untuk Apa yang harus kita hadapi Kedepannya Seperti itu Terus yang selanjutnya Seperti apa Kita itu harus Mengingat Mengingat Mengapa sih Kita memulai Bisnis Apa sih Tujuan kita Terjun di dunia Bisnis Nah Jadi teman-teman itu Harus memiliki Tujuan Jadi teman-teman harus Ingat kembali Tujuan teman-teman Terjun di dunia Bisnis itu Apa sih Jadi Pisi Teman-teman Kedepannya Mengenai bisnis Teman-teman itu Apa Dan Di saat teman-teman Down Itu teman-teman Bisa mengingatnya Kembali Saya itu punya Targetan seperti ini Saya terjun di dunia Bisnis itu Saya pengen Seperti ini Seperti ini Seperti ini Jika lo Misalkan saya sekarang Down Dan diam-diam Saja Terus nanti Tujuan saya ini Masa harus Terkubur begitu saja Tidak bisa Tercapai Misalkan Kalau Tujuan saya Berbisnis Saya berbisnis Misalkan Dua tahun lagi Saya pengen nikah Terus Sebelum Menikah Saya pengen Ngeberangkatin Kedua orang tua Saya haji Kalau misalkan Bisnis kita Dalam posisi Down Terus kita Tidak mau Bangkit-bangkit Yakin Tidak kita bisa Ngeberangkatin Orang tua kita Haji Yakin Tidak kita bisa Menikah Pada Jangka Waktu yang sudah Kita tentukan Seperti itu Jadi kan Kalau misalkan Kita sudah ada Motivasi di awal Mengenai Tujuan dari Bisnis kita Seperti apa Itu teman-teman Bisa lebih Semangat lagi Jadi gairah teman-teman Untuk berbisnis Ketika teman-teman Down Dan teman-teman Mengingat Tujuan teman-teman Di awal Berbisnis itu Untuk apa Jadi bisa Kembali Semangat Jadi Biar Gairah Semangat Berbisnis Teman-teman itu Timbul muncul Kembali Dengan teman-teman Mengingat Tujuan Teman-teman Berbisnis itu Seperti apa 5 tahun Kedepan itu Teman-teman Sudah Ada Ini ya Capaian Mau apa Mau apa Mau apa Dan ini harus Saya capai Kalau misalkan Bisnis saya Down Ya saya harus Terus bangkit Dengan bisnis saya Tidak boleh Down Dan stop Sampai disitu aja Kalau misalkan Stop sampai disitu aja Tujuan saya Kedepannya Itu bakal Ya bakal Hanya sekedar Angan-angan aja Gak bakal Terrealisasikan Jadi Ya Intinya Teman-teman harus Memiliki Motivasi Tujuan Berbisnis Seperti apa Jadi ketika Down Teman-teman bisa Mengingat kembali Apa tujuan Teman-teman Dan bisa bangkit Seperti itu Terus Yang selanjutnya Teman-teman juga Bisa mengubah Fokus Maksudnya Gimana Jadi ketika Misalkan Teman-teman Melakukan Hal Yang sama Berulang-ulang Dan mengharapkan Hasil yang berbeda Maka Coba Mengubah Fokus Dan tujuan Kita Nah Jika misalkan Bisnis Kita macet Coba Kita Identifikasi Apa sih Yang Menjadi Penghambat Dan kita itu Harus segera Proaktif Membuat Sebuah Perubahan Jangan Kita Apa sih Bisnis kita Stop Asak Macet Tapi kita Diam aja Dalam jalan Bisnis yang Seperti itu Tapi kita Jangan Seperti itu Kita harus Mengidentifikasi Apa sih Yang menjadi Penghambatnya Dan kita Juga harus Segera Proaktif Membuat Sebuah Perubahan Nah Seperti itu Jadi Bila Kita Hanya Berada di Jalur yang Sama Misalkan Berada di Jalur yang Sama Tapi kita Ingin Hasil yang Berbeda Maka Kemungkinannya Akan gagal Gagal Kembali Seperti itu Jadi Kita itu Harus Mencoba Mengubah Fokus Dan tujuan Kita Seperti itu Kayak gitu ya Jadi ya Harus lebih Proaktif lah Mengenai Bisnis kita Yang Selanjutnya Itu Apa ya Kita itu Harus berpikir Positif Teman-teman Jadi Kadang Kadang Hasil Dari Bisnis Kita Atau Misalkan Hasil dari Karir Kita Ini Merupakan Hasil dari Pemikiran Atau Perasaan Dan Tindakan Kita Masing-masing Gitu Kalau Misalkan Kita Berpikirnya Gagal Dalam Pikiran kita Gagal 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 Maka Yang akan Kita Dapatkan Ya akan Mempengaruhi Kepercayaan Diri Kita Dan Kita Itu Akan Cenderung Mengalami Kegagalan Gitu Karena Ada dalam Pikiran kita Gagal Gagal Dan Gagal Gitu Jadi Begitu Kita Terjebak Dalam Siklus Ini Maka Akan Sulit Untuk Menarik Diri Kita Keluar Dari Zona Keterpurukan Mungkin Seperti Itu Nah Jadi Kita Itu Harus Fokus Jadi Harus Memperbaiki Pola Pikir Kita Jadi Kita Harus Berpikir Positif Optimis Berpikir Optimis Jangan Pesimis Apapun Yang kita Lakukan Kita Pasti Bisa Melakukannya Kita Harus Optimis Harus Positif Berpikir Positif Jangan Berpikir Negatif Gitu Kayak Gitu Terus Yang Selanjutnya Ketika Kita Berada Di Posisi Seperti Itu Ya Kita Harus Apa Ya Harus Mencoba Bisa Mendekati Orang Orang Yang Mungkin Bisa Mempengaruhi Diri Kita Supaya Kita Bisa Lebih Cepat Bangkit Misalkan Kita Apa Ya Misalkan Kita Kumpul Bareng Orang Orang Yang Emang Orang Orang Itu Bisa Melahirkan Melahirkan Hal-hal Yang Berdampak Positif Untuk Diri Kita Seperti Itu Jadi Kita Bisa Lebih Termotivasi Lagilah Untuk Mencapai Sebuah Tujuan Kayak Gitu Yang Selanjutnya 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 Itu Ya Kita Harus Berani Ambil Resisi Kalau Teman-teman Nah Jika Kita Melihat Setiap Kegagalan Dan Salah Langkah Itu Sebagai Tanda Anda Itu Atau Kita Itu Harus Berhenti Maka Kita Tidak Akan Bisa Kemana-mana Jadi Jika Kita Menganggap Sebagai Kesempatan Kesempatan Tumbuh Dan Berkembang Nah Ini Merupakan Langkah Maju Yang Bisa Otomatis Kita Menuju Ke Arah Yang Lebih Benar Jadi Bersedia Mengambil Resiko Ini Sangat Penting Meskipun Kita Mungkin Aja Gagal Yang Apa ya Meskipun Kita juga Gagal Dalam Melakukan Sebuah Tindakan Itu Gitu Tapi Ya Ini Menjadi Kesempatan Terbaik Untuk Kita Menjadi Kesempatan Terbaik Untuk Apa Ya Untuk Lebih Belajar Lagi Karena Orang-orang Dengan Keuletan Dan Bisa Mengubah Sesuatu Menjadi Hal Yang Lebih Baik Lagi Itu Mungkin Menjadi Cara Untuk Tetap Apa ya Untuk Tetap Maju Dan Berkembang Seperti Itu Terus Yang terakhir Nih Ini Poin Intinya Teman-teman Harus Sabar Harus Sabar Karena Menurut Pepatah Juga Mengatakan Bahwa Agar Tidak Membuat Keputusan Saat Kita Sedang Berada Di Posisi Misalkan Posisi Tensi Apa ya Tensi Emosi Kita Lagi Tinggi Ya Coba Kita Membuat Keputusan Ketika Kita Sedang Berada Di Posisi Sabar Sedang Berada Di Posisi Tenang Santai Jadi Intinya Kita Harus Sabar Jadi Bila Misalkan Kita Keluar Misalkan Kita keluar Dari Bisnis Karena Prustasi Dan Menyesal Misalkan Tidak ada Yang Tidak ada Yang Tau Tidak ada Yang Tau Kedepannya Kita Akan Seperti Apa Jadi Sukses Dalam Berbisnis Itu Perlu Membutuhkan Waktu Membutuhkan Waktu Membutuhkan Kesabaran Juga Jadi Kita Harus Mengubah Pola Pikir Kita Secara Positif Kembali Ke Hal Dasar Kita Dan Tentukan Tujuan Kita Untuk Berbisnis Itu Tujuan Kita Untuk Masa Depan Itu Seperti Apa Dan Ini Menjadi Kunci Menjadi Kunci Untuk Tetap Semangat Dan Positif Menjalani Bisnis Kita Kayak Gitu Intinya Seperti Itu Ya Siap Terima kasih Monggo Bumodator Aduh Maaf Ini Agak Lama Terima Kasih Banyak Kang Fami Untuk Tips And Trick Karena Jujur Ya Saya Pribadi Gitu Ketika Saya Berada Di Titik Terbawah Saya Bingung Gitu Makanya Tadi Saya Bertanya Demikian Karena Memang Saya Harus Berubah Saya Pikir Saya Harus Menemukan Jawaban Ketika Saya Berada Di Titik Terbawah Saya Harus Ngapain Jadi Jawaban Dari Kang Fami Tadi Cukup Membantu Saya Terima Kasih Banyak Kang Fami Sekali Lagi Mungkin Ada Pertanyaan Lagi Terkait Kondisi Sekarang Dan Terkait Produk Dari Kang Fami Juga Kiranya Bagaimana Produk Dari Bisnis Kang Fami Ini Bisa Menjawab Keinginan Pasar Di Situasi Pandemi Terkhusus Di Bulan Ramadan Seperti Saat Ini Gitu Oke Jadi Tadi Pertanyaannya Itu Bagaimana Produk Dari Bisnis Saya Itu Bisa Menjawab Keinginan Pasar Di Situasi Pandemi Gitu Jadi Bulan Ramadan Ini Nah Jadi Kebetulan Kalau Misalkan Sekarang Mas Saya Lebih Fokusnya Di Seragam Sekolah Jadi Kalau Seragam Sekolah Ini Fokusnya Bukan Fokusnya Itu Sebenarnya Bukan Di Bulan Ramadan Sebenarnya Kalau Bulan Ramadhan Itu Kebanyakan Orang Berburunya Baju Buat Dipakai Di Hari Raya Masa Orang Lebaran Pake Baju Seragam Sekolah Jadi Target Pasar Saya Anak Sekolah Jadi Sebenarnya Target Saya Di Bulan Juli Karena Bulan Juli Katanya Persekolahan Sudah Mulai Masuk Semua Dan Sekarang Pun Saya Lihat Persekolahan Sudah Mulai Ada Beberapa Sekolah Yang Beradaptasi Siswanya Sudah Pada Masuk Tapi Targetan Saya Ada Di Bulan Juli Jadi Mudah Mudahan Di Dua Bulan Sebelumnya Mei Juni Itu Omset Atau Pendapatan Itu Meningkat Dua Bulan Itu Jadi Sekarang Yang Saya Siapkan Itu Gimana Caranya Supaya Si barang Saya Itu Minimal Tiap Hari Bisa Keluar Ada Konsumen Yang Bisa Membeli Barang Saya Dan Banyak Konsumen Yang Melihat Toko Saya Dan Menanyakan Produk Saya Untuk Targetannya Di Dua Bulan Sebelum Anak Masuk Sekolah Untuk Meyakinkan Customer Atau Konsumen Mengenai Produk Kita Disini Kita Lebih Mementingkan Dalam Hal Segi Kualitas Sebenarnya Jadi Barang Yang Kita Jual Itu Dalam Hal Segi Bahan Itu Bahan Yang Tidak Bisa Membuat Si Konsumen Itu Kecewa Karena Bahan Yang Kita Buat Bahan Yang Kita Gunakan Ini Itu Merupakan Bahan Yang Bisa Kabilang Bahan Premium Bahan Bagus Dengan Harga Yang Cukup Murah Dengan Bahan Yang Kita Berikan Jadi Harga Itu Sesuai Dengan Kualitas Tapi Kualitas Yang Kita Berikan Dengan Harga Segitu Itu Merupakan Harga Yang Cukup Murah Juga Jadi Alhamdulillah Banyak Konsumen Yang Udah Pernah Order Di Toko Borbil Jadi Mereka Itu Puas Dengan Bahannya Puas Dengan Kualitasnya Dan Mereka Juga Tidak Beli Cukup Hanya Sampai Disitu Saja Tapi Dia Juga Ada Yang Beli Beberapa Kali Malahan Udah Ada Langganan Yang Kemarin Dia Ngambil Berapa 50 Pieces Itu Order Di Sopi 50 Pieces Karena Dia Udah Tahu Dengan Kualitas Dari Produk Kita Jadi Kita Sistemnya Gimana Caranya Si konsumen Yang Beli Di Toko Kita Jadi Bisa Continue Tidak Beli Hanya Cukup Sampai Disitu Saja Tapi Dia Bisa Berkelanjutan Berlangganan Dengan Kita Kita Memberikan Dalam Dalam Hal Segi Kenyamanan Kualitas Dari Produk Kita Tidak Hanya Sampai Disitu Saja Sebenarnya Di Toko Borbil .id Juga Kita Memberikan Promo Khusus Untuk Mereka Yang Berbelanja Di Toko Kita Seperti Misalkan Ada Potongan Harga Kita Kasih Diskon Dan Lain Sebagainya Banyak Pocor Menarik Di Toko Kita Yang Kita Berikan Kepada Mereka Jadi Itu Yang Bisa Menarik Konsumen Atau Customer Supaya Bisa Berlangganan Dengan Toko Kita Seperti Itu Jadi Ya Kayak Gitu Seperti Itu Bu Moderator Terus Di Bulan Ramadan Ini Apakah Ada Produk Lain Yang Menjadi Pasaran Yang Saya Pasarkan Apakah Ada Produk Lain Selain Seragam Sekolah Di Bulan Ramadan Ini Sebenernya Ada Ada Tapi Ini Saya Tidak Difokuskan Di Ini Sambil Berjalan Aja Ini Jadi Saya Menjual Produk Selain Seragam Sekolah Menjual Darbuka Darbuka Mungkin Teman-teman Ada yang Tahu Ada yang Enggak Darbuka Ini Merupakan Salah Satu Alat Ini Teman-teman Alat Hadroh Marawis Gitu Kayak Gitu Saya Jual Darbuka Juga Itu Jualnya Di Pemasarannya Itu Lewat Facebook Saya Nah Kalau Itu Saya Tidak Difokuskan Si Tidak Difokuskan Di Sana Tapi Ya Tetap Saya Berjualan Gitu Kayak Gitu Ya Tapi Tidak Tidak Se Fokus Di Seragam Sekolah Sebenernya Dan Alhamdulillah Di Darbuka Juga Selalu Ada Yang Order Gitu Kayak Gitu Nah Mungkin Seperti Itu Ibu Moderator Jadi Ada Sebenernya Yang Saya Jual Selain Seragam Sekolah Itu Jual Darbuka Juga Saya Jadi Memang Dari Kang Fahmi Untuk Menjawab Keinginan Pasar Lebih Difokuskan Ke Kualitas Dari Produk Yang Kang Fahmi Jual Gitu Ya Karena Memang Peningkatan Keinginan Pasar Peningkatan Keinginan Konsumen Customer Maksudnya Ya itu Tergantung Pada Apa yang Kita Jual Produk Apa yang Kita Jual Produk Apa yang Kita Suguhkan Gitu Kan Oke Oke Wah Dari Dari Kang Fahmi Ada Prakata Atau Hal Yang Disampaikan Kepada Teman Teman Semua Sebelumnya Mangga Oke Gak Kerasa Ya Udah Terakhir Aja Nih Siap Disini Mungkin Saya Akan Memberikan Apa Ya Sepatah Dua Patah Kata Mungkin Closing Statement Oke Disini Saya Mungkin Akan Mengajak Teman Teman Semua Yang Sedang Menjalani Sebuah Bisnis Untuk Tetap Bersemangat Mungkin Jangan Lelah Untuk Bergerak Ayo Kita Sama-sama Berproses Tetap Semangat Jangan Mengeluh Yang penting Kita Ya Tetap Selalu Berikhtiar Intinya Tetap Berikhtiar Berdoa Apapun Hasilnya Itu Merupakan Yang Terbaik Untuk Kita Jadi Yang terbaik Itu Bukan Di mata Kita Tapi Yang terbaik Di sisi Allah Subhanahu Ta'ala Apa yang kita Dapatkan Kita Harus Tetap Mensyukuri Segala Apapun Bentuknya Apapun Yang kita Dapatkan Kita Harus Tetap Mensyukurinya Seperti Itu Intinya Tugas kita Untuk Berikhtiar Jangan Sampai Stop Berikhtiar Kita Harus Tetap Semangat Harus Tetap Apa ya Harus Tetap Menggebu Gebu Semangat Kita Dalam Berikhtiar Terus Berdoa Juga Jangan Mengeluh Intinya Apapun Hasilnya Insya Allah Itu yang terbaik Ya Pokoknya Jangan Diam-diam Baik Jangan Diam-diam Baik Kudu Berjalan Pasti Semua Rejeki Takaran Rejeki Kita Sudah Ditetapkan Oleh Allah Subhanahu Sip Ya Masya Allah Alhamdulillah Terima kasih Banyak nih Kang Fahmi Sekali lagi Sudah Menyepatkan Waktunya Untuk Berbincang Dengan Saya Sip Terima kasih Banyak Juga Kepada Semuanya Yang Sudah Ikut Berpartisipasi Sudah Bersedia Mendengarkan Curhatan Curhatan Saya Terima Kasih Banyak Terima Kasih Juga Kepada Ibu Moderator Yang Sudah Menemani Saya Dari Awal Hingga Akhir Intinya Kalian Semua Luar Biasa Mantap Oke Baik Sama Sama Kang Fahmi Dan Terima Kasih Juga Kepada Teman Teman Yang Sudah Setia Mendengarkan Sampai Akhir Mohon Maaf Sekali Apabila Masih Terdapat Banyak Kekurangan Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh